Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you for joining with me again in our online classroom pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT. All right, as we have discussed last week, we discussed about language creativity and information technology. Sekarang kita masuk ke meeting keempat di semester ganjil 2021-2022. I'd like to continue our topic with the next discussion is about social media. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang information technology secara umum dan juga beberapa hal terkait dengan teknologi informasi. Tidak semua teknologi adalah teknologi informasi. Ada teknologi pendidikan, ada teknologi informasi, ada teknologi pertanian, teknologi perkebunan, teknologi kesehatan. Yang dimaksud dengan teknologi adalah mesin-mesin atau alat inovasi yang memang diciptakan berbasis kepada scientific investigation. Manfaatnya secara ilmiah. Sekarang kita masuk ke meeting keempat. Kita membahas tentang social media. Oke, now this is the social media. It's going to be very interesting topic for you to discuss. Can you see my slide? Yes, mister. Oke, you can see my slide. So, I already believe that you know the meaning of this picture. Ada namanya disebut dengan gadget. Gadget ini pertama adalah, Kalau ini sebenarnya adalah toa. Toa ini tapi maksudnya adalah sound. And this one is your cell phone. Smartphone. Kalau dulu disebut ponsel telepon seluler. Kemudian berkembang menjadi handphone. Handphone adalah telepon genggam. Berkembang kemudian menjadi, ada mereknya iPhone. Lalu berkembang menjadi, sekarang adalah smartphone. Jadi, pertanyaannya adalah, yang smartphone ini, teleponnya yang smart, atau orang yang menggunakannya yang smart? Nah, itu pertanyaannya adalah, jadi, you should be smarter than your phone. That's the very nice, important thing. How to be smart than using telephone? That's a very good question. Kemudian you have this one. This is laptop. Dulunya komputer itu sebesar ruangan. Kalau sejarah komputer itu, bahkan ada yang sebesar mobil. Dulu awalnya, komputer, kabel-kabelnya besar. Kemudian makin berkembang, berkembang, sampai sebesar laptop yang sekarang. And that is the advancement of technology. Because we work together. Karena akal pikiran manusia berkembang, lalu menciptakan karya-karya yang bisa bermanfaat untuk kita semua. With one condition that we need to use technology for a good purpose. And this one is tablet. Tablet is actually combination between laptop and cell phone. So, you can have a tablet. Kalau punya tiga-tiga ini, which is actually nice for you to have all these three, but you need to remember that when you have these three things, you need to use it properly. Otherwise, you will spend your time mostly on internet or social media. And that's not going to be good. But today, kita akan membahas tentang social media dan juga hubungannya dengan kreativitas bahasa. It's a very theoretical, but I do hope that you could get advantage from what I am going to explain to you this time. And the last one is, ini ada gambar lampu. Ini simbolnya adalah S, coret. Ini mata uang dolar. Artinya, it is costly, membutuhkan biaya, tapi juga bisa menghasilkan uang. Kalau you bisa tahu bagaimana mencari celah di dalam memanfaatkan teknologi. This is a good market at this time. Kita lihat berikutnya. Ini. Social media engine. This is the symbol. Ini saya ambil dari source-nya. Nah, ini contoh etika di dalam kita ber-social media. Saya mengambil gambar dari internet. Saya menggunakan internet explorer yang Microsoft Edge. Internet Microsoft Edge. Itu kan yang terbaru. Lalu kemudian saya searching dapat gambar ini. And then, ternyata gambar ini bukan gambar yang bebas lisensi. Bebas lisensi ini maksudnya harus digunakan kaitannya secara tujuan yang positif. Tidak boleh diklaim sebagai punya saya. Jadi, ini salah satu cara etika kita menghindari namanya plagiarism. I mentioned the source where I took the picture. ATTPS therapistdevelopmentscenter.com This is the blog social media. Now, we come forward to this picture. You see, there are several pictures super small pictures. Ada gambar-gambar kecil. Ini adalah symbols. Siapa yang tahu apa makna gambar rantai ini? Good. Azahra. Link. Kalau yang gambar peniti ini. Peniti, bukan apa ini? Pin. Pin. Apa maknanya? Apa yang datang ke fikiranmu? Kita mengirim file. Oke, bagus. file atau... Good. Rafika, betul. Ini maknanya adalah attachment atau lampiran. Jadi, kalau kita... Jadi, seolah kita mengirimkan sesuatu surat, di bawahnya ada lampiran, kan pakai paperclip. Nah, ini dia. Jadi, gambar paperclip itu dimasukkan ke digital ini dia, simbolnya ya. Kemudian, kita lihat gambar ini. What does it mean to you? Wi-Fi. 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 Headport. Wi-Fi. Nah, ini Wi-Fi or network. Jaringan. And we have this. Ini. What does it mean? Berbagi. Berbagi. Share. Share. Sharing ya. Nah, ini sebenarnya diambil diambil dari gambar atom. Partikel-partikel kan saling nyambung itu. Ion-ion ya. Good. Nah, kalau gambar ini. Contact. Good. Contact. Nah, good. Ini saya mau lihat dulu pemahaman kalian secara simbol digital. Kalau ini apa? Salid. Copy, copy. Bukan salid. No. Copy. No. Tulis. Tulis. Ya, tulis. Atau create. Atau compose. Atau write. Ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kalian bikin. Ini dia. You have to write it. You have to make it. This one? Easy. Recorder. Good. Recorder. Or microphone. This one? Email. 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 Ini sama dengan entity. Entity ini gini. At itu misalnya begini. Kalau you punya email kan Rafika at gmail.com berarti Rafika ada di gmail.com. Jadi, Rafika ini at itu adalah entity secara digital. Kalau ini apa? Music. Audio. 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 Kalau music itu ada gabungan antara audio dan words. Tapi kalau ini saja ini audio. Audio. Kalau music itu ada dua. Music dengan audio saja. Music dengan vokal. Itu yang disebut dengan song. Jadi, itu sangat berbeda. kemudian nah ini ini ada dua ini kontak. Kalau satu apa? Kayak personal data gitu. Ini makinanya user. Single user. It means you. You. As an individual user. Profile. What about this one? Staff. Good. Staff. download atau unduh. So, kenapa lagi yang belum kita lihat? Nah ini gambar rumah. Itu home. Kayak pengaturan gitu. Good. Home. It means it is beranda halaman awal. Kalau ini? Listening, mister. Good. Listening. Ini berarti otomatis meminta pengguna menggunakan salah satu listening apparatus. terus apa saja itu alatnya? Airphone. Airphone. Headset. Headset. Airphone. Ya. Itu ya. Oke, good. Ini sama dengan ini. Kemudian ada gambar cloud. Kenapa pakai cloud-cloud begini? Kayak one drive gitu, mister. Good. It's a drive. One drive. Ini? Camera. Camera. This one? Yes. Video. Ini namanya ini disebut dengan multimedia. Multimedia. Dia gabungan antara audio dengan video dan interaktif. Ini multimedia. So you can listen and you can watch. Gambar-gambar bergerak. Ini simbol seperti ini. Dan ini ke kanan. Memang dia bergerak ke kanan. Dari roll. Picture roll dia sebenarnya. Oke. Dan ini kita punya gambar bulat seperti ini. Apa ini? Ini warnanya sama dengan network untuk internet. Oke. Jadi gambar ini yang terakhir yang belum saya tanya yang ini. Twitter. Tentu. Ini sudah disimbolkan dengan Twitter. Jadi pernah saya tanya anak kecil ini gambar apa? Dibilangnya ini Twitter. Saya bilang bukan ini burung pipit. Jadi it means different thing. Berdasarkan situasi seperti ini. This picture gambar-gambar ini merepresentasikan a certain digital situation and condition. Nah kemudian kita lihat yang berikutnya gambarnya adalah ini. We come to reading for a while. Ini dari Jurnal Psikologi tahun 2014 volume 5 halaman 2131 sampai 2137. Ini tebal ya. Ini dari Scientific Research. Judul tulisannya adalah Language used in social networks creativity and self expression. Ditulis oleh Adelma Dosokoro Bongkalfes Pimentel. Dan yang kedua Caetano da Providencia Santos Dinis. Mereka dari Brazil. Jadi namanya saja sudah unik ya. Sama seperti Zahra, Atira, Sylvia, Rafika, orang tahu itu adalah dari Indonesia, Asia. Nah ini dari Brazil, Department of Psychology, ada yang dari Federal University of Para dan State University of Para. Ini terbitkan tahun 2014 oleh Scientific Research Publishing. Jadi penerbitan penelitian scientific. This is very good for you to read and discuss. Dan ini jurnalnya open access. Jadi kalian nanti ketika menulis skripsi, yang nilai bagus untuk skripsi itu adalah kalau jurnal-jurnal yang kalian kutip seperti ini. This is international journal. Penulisnya dari Brazil, diterbitkan oleh scientific research and it is open access. Open access ini maksudnya everyone can read and download this article for free. And this is valid. This is good for you to go, to read, and to discuss with your class medicine lecturer. ini salah satu contoh dari penggunaan jurnal-jurnal artikel internasional yang bisa dimanfaatkan nanti untuk skripsi. Itu nanti kaitannya juga dengan language creativity. They do research, ini bagian pertama kita lihat, every journal article is started with abstract. Tujuan yang abstract adalah untuk menyajikan inti pokok dari jurnal ilmiah yang dipublikasikan oleh ini lembaganya adalah scientific research dan penulisnya dari Brazil. Now let's see. This theoretical article, jadi dia sebutkan dulu, ternyata ini artikel adalah artikel teoretis aims to discuss the language using social networks as an instrument of creativity and self-expression. Internet has permitted and increase and interpersonal relations as never before increasing communication mediated by computer technologies. As a result, computers and mobile media have occupied a large place in people's daily lives, causing changes and habits and by the way users interact. Images, sounds and videos are some of the resources that enrich the linguistic code, forming the basis of an interaction that enables the exchange of ideas, main di demands of esteem, acceptance and affection. Ini salah satu ciri dari bahasa ilmiah. Jadi, dia menggunakan bahasa yang cukup spesifik berkaitannya dengan computer, psychology, dan juga kaitannya sama penggunaan computer. Jadi, mengatakan bahwa bahasa yang digunakan di social network sebagai instrumen dari kreativitas dan self-expression. Self-expression ini maksudnya kita sebagai manusia butuh mengekspresikan diri sendiri. Bayangkan kalau kalian dikurung saja di kamar, dindingnya nggak ada apa-apa. Dalam sehari, dua hari mungkin stress. Makanya ada kita wallpaper, ada gambar-gambar, ada tulisan, ada foto, itu kreatif. Kalau misalnya masuk milan spiritual, misalnya, oh nggak boleh. It depends situasinya. Mungkin di zaman dulu gambar-gambar yang nggak boleh itu gambar-gambar yang mengandung unsur yang dilarang oleh agama, misalnya. Tapi kalau gambar-gambar pemandangan, kemudian karya seni, lukisan abstrak, saya rasa itu boleh-boleh saja. Kemudian, internet has permitted. Internet telah menyebabkan atau membuat peningkatnya hubungan interpersonal, interpribadi. Betul nggak? Internet membuka dengan adanya social media, kita bisa berhubungan dengan orang lain, tetap harus bertemu, tetap harus kenal dengan dia secara lebih dalam, misalnya. Kita add di Facebook, misalnya. Makanya banyak kasus yang ada kenal dengan abang ini atau kenal sama bapak ini atau tante ini terus ketemuan, terus tiba-tiba dia jadi korban dan sejenisnya. Itu salah satu sisi negatif dari internet. Tapi katanya, as never before, tidak seperti sebelumnya. Kalau dulu orang tertutup, they fell so close to themselves and they don't want to accept anyone easily. Itu generasi dulu. Increasing communication mediated by computer technologies. Zaman sekarang aja, meskipun enak SMP, di kamar sendirian, perempuan, pemalu, tapi kalau ada HP di tangannya, bisa mengakses Facebook, Twitter, dan social media, besar kemungkinan dia nggak akan malu-malu lagi di internet. Everything is open. meskipun di dunia nyata dia malu, tertutup, shy misalnya, tapi di internet ternyata dia terbuka. Nah, as a result, sebagai akibatnya, komputer dan mobile media telah occupied. Occupion ini telah mengisi large place sebagian tempat besar di kehidupan orang sehari-hari yang menyebabkan perubahan kebiasaan dan juga bagaimana orang-orang berinteraksi. coba kalau sekarang, kalau you nelfon teman misalnya, lagi perlu banget, tiga kali, empat kali, lima kali, nggak diangkatnya, apa reaksinya? Ngamuk. Ngambek. Terus kirim WA, pakai huruf capital semua. Lu nggak angkat HP gue, kenapa? Nah, jadi, dari membicarakan persoalan, menjadi membuat masalah baru, membahas tentang telpon yang nggak diangkat. Nah, itu contoh mengubah cara orang berinteraksi. Padahal itu, sometimes, kita nggak tahu orang yang diseberang sana lagi ada masalah atau apa, kita, we never know. Kemudian, images, gambar-gambar, bunyi-bunyi, dan video-video, salah satu sumber-sumber yang memperkaya kode linguistik, kode bahasa. Misalnya, kalau kalian pakai profile picture, yang pakai baju hitam semua, di belakangnya pantai, itu artinya beda lagi. Atau pakai baju ngejreng, kuning, terus berdiri di tepi gunung. It means something else. Atau pakai jilbab, misalnya. Pakai jilbab, nah ininya, terus ada yang ornament-ornament, saya lihat itu, kalau yang ada yang daun tumbuh di sini, tiba-tiba ada pita, tapi nggak pita sebenarnya, yang virtual. Jadi, di-edit saja. Ada yang pakai kucing, kayak kucing gini, matanya, terus pakai ini, semacam-macam. So, images, sounds, and videos, bunyi-bunyi dan video, yang memperkaya lingkungan linguistik, membentuk dasar dari interaksi yang menyebabkan pertukaran ide, terutama harga-harga diri, demand self-esteem, kemudian acceptance, penerimaan, dan perhatian. kalau misalnya you posting sesuatu, nggak ada yang like, what will you have in your mind? No one, no one like what you wrote. You will feel, it depends. That's one thing. Karena memang manusia namanya kebutuhannya adalah, ini, esteem, penghargaan, kemudian, penerimaan, acceptance, dan affection, dan perhatian. Orang yang korban bully itu sebenarnya kan ini, dia nggak dapat esteem, dan juga dia ditolak, nggak terima di dalam pergaulan, dan juga dia kurang dapat perhatian. Makanya dia merasa dibully, atau perhatian ke dia ada, but the affection given to that person is bad, and that will cause the psychological damage to that person. Nah, itu disebut dengan bentuk dari affection. Kata kuncinya ini, internet, communication, self-expression, and creative. banyak hal yang bisa kalian perhatikan, penggunaan social media, and language creativity, itu sebabnya nanti ketika kalian membuat final project berkaitan dengan language creativity, you need to also consider about the audience. Orang yang akan menggunakan karya kita. Mereka siapa? Kalau nggak hati-hati, bisa jadi ternyata toddler yang mengakses, toddler ini maksudnya anak-anak di bawah umur 6 tahun, toddler, balita. Kemudian, konten buat kalian itu adalah lucu-lucuan, ternyata agak sedikit vulgar, it's not going to be okay for toddler. Makanya sekarang seperti YouTube, ada YouTube Kids, they split the platform, YouTube Kids, karena melindungi proses berpikir dan mental anak-anak yang masih membutuhkan proses untuk mengenal alam lebih lanjut. Menurut mereka ini, menurut si Adelma dan Cayetano, Cayetano, Brazil, intinya begini, finally, it is important to distress the psychologist, para pakar kejiwaan, psikologis, need to develop researches that make it possible the building of an ethics position of the impacts of new technologies on intimacy. Menurut kalian, pernah saya dulu, saya selalu meng-add mahasiswa, mahasiswi di social media. Ada beberapa momen, tidak semua mahasiswa, yang ada yang mahasiswi, ada yang juga mahasiswa, ternyata dia memposting di kamarnya sambil tiduran, selfie, tidak pakai jilbab. Saya tahunya dia pakai jilbab. Apa yang akan Anda mempunyai dalam pikiran Anda ketika Anda melihatnya? Apa yang akan Anda mempunyai dalam pikiran Anda? Kalau Anda di posisi saya sebagai seorang dosen. Tentu, kalau saya terkejut, aduh, ini kan image-nya cukup ini cukup personal, cukup selfie yang di lingkungan pribadi, kamar. Nah, itu sebabnya konten-konten yang berbawa pribadi, never upload it to YouTube, to Facebook, to YouTube, to Twitter. Nggak usah di-upload, karena nanti ada digital track. Digital track digital. Ya, soalnya kasusnya di-hack, segala macam, itu beda kasus. Kemudian, ini, jadi, social media memang er kaitannya dengan sekarang lagi trend itu adalah mental awareness kepekaan terhadap situasi mental. Makanya, para psikolog juga sekarang terlibat di dalam menjaga kepekaan mental pengguna internet. Kemudian, dampaknya kepada ini, intimacy. Kalau dalam dunia nyata, is it easy for your friend to come to your bedroom? Is it easy? What do you think, Sylvia? Are you going to let your friend to come to your bedroom? Kalau teman sama perempuan sih, kayaknya nggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya adalah your friend, artinya tidak memandang gender. Jawabannya apa? Enggak. Enggak. Itu aja jawabannya. Kalau misalnya sama perempuan, mungkin bisa. Ada istilahnya intimacy ini adalah tidak selalu bersifat fisik intim. Tidak. Tapi, keberadaan orang lain di luar diri kita yang bisa dekat ke kita, bahkan ke hal-hal yang sifatnya hanya kita yang tahu. Itu disebut dengan intimacy. Jadi, selama ini kita berpikir, oh hubungan intim. Enggak. Yang dimaksud dengan hubungan, berhubungan intim itu tidaknya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Tahabat, orang terdekat yang kita mau terbuka, sekali hal-hal yang nggak mau kita cerita ke orang-orang, ke dia kita cerita, itu berarti sudah intim. intim. Nah, bayangkan kalau bayangkan kalau, imagine if you publish that in social media. Semua orang bisa baca. Semua orang yang ada hubungannya, orang yang mungkin, who are you anyway? Tiba-tiba dia baca, wow, this is something personal. itu yang, jadi, thus contributing to the development of the world, jadi katanya perlu penelitian yang berkontribusi terhadap pengembangan kinerja yang redirecting, mengarahkan kembali hubungan antar pribadi sehingga bisa membatasi antara zona nyaman dan zona tidak nyaman dalam konteks social network yang dimediasi oleh internet. Jadi, ada sifatnya yang zona nyaman dan zona tidak nyaman. Biasanya kalau bullying itu kan karena, bukan karena orang yang dibully itu jelek, tapi karena adanya tuntutan dari social. That's actually mostly what happened. We come to this one. Disini ada gambar gambar apa ya? Social media on the internet. Ini saya ambil dari Mac MC Arlen Law. Mac Arlen Law 2019 social media. Ini ada simbol-simbol dari social media. Nah, sekarang saya tanya. Apakah kalian kenal semuanya? Pertama, ini apa? Ini apa? Blog. Blogspot ya. Blogspot. ini? Tahu. Tahu. Gak tahu. Kalau ini? Gak tahu juga. Gak tahu juga. Yang tahu? Nanti bilang ini pasti tahu nih. Tahu. Twitter. Ya. Oke, ini. Ini? Ini Tumblr ya. Ini Tumblr, sorry. Ini Tumblr. Ini Twitter. Google+. Google+. Tahu. I don't know. Ya. Not very famous ya kalau ini ya. Di Indonesia ya. Ini? Instagram. Pasti tahu ini. Instagram. Ini? Pinterest. Pinterest. Kalau kita mau download gambar-gambar ya. Sama sekarang ada. Kayaknya ada video pendek. Ini? Ini? Video call. Skype. Ini? 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 Gak tahu. I don't know. I don't know too. Ini? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Ini female. Female. Gak tahu. Gak tahu. same thing with YouTube but it has a different platform YouTube belongs to Google but Vimeo stands alone and this one what's up what's up actually what's what's up awalnya itu untuk chatting aja yang berbasis dan mengirim gambar karena ada komplain dari beberapa mobile users waktu itu menggunakan message service yang SMS dan MMS, pernah dengar SMS? pernah apa kepanjangannya SMS? send message send message send message send message SMS apa? short message good short message S nya lagi short message send service good service Zahra benar Zahra tadi ya oke short message service pelayanan pengiriman pesan singkat terus SMS nah kalau MMS MS nya sama media message service maybe good media multimedia message service bisa video waktu itu kalau tapi kapasitasnya masih sangat terbatas itu di HP Nokia dulu teman teman bahala ya si saya masih SMP mungkin kalian masih SD ya atau TK I don't know nah ini beberapa contoh dari social media media that can be used to connect people in the world dari berbagai ras, suku bangsa, dan negara tapi memang ada aturan-aturannya setiap negara contoh misalnya di negara Cina Facebook tidak boleh digunakan dan di Korea Utara kabarnya juga ada beberapa social media yang dilarang oleh negara tersebut karena prinsip ideologi mereka berbeda dengan dengan negara lainnya kalau kita kan kebetulan demokrasi jadi setiap kebijakan itu tentu berbasas kepada kepentingan rakyat kalau di Indonesia nah jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk Indonesia it's very useful for Indonesia bisa connecting people that's the key that's the point asalkan nah itu digunakan untuk tujuan positif jangan yang menyebarkan hoax no we may not use that for spreading hoax can you find money with this bisa kita cari uang dengan ini bisa bisa as long as we we apply the social conduct in finding money with this harus dengan cara yang jujur karena ada yang menyebarkan apa link-link yang sifatnya keep pernah dengar kata clickbait clickbait pernah dengar saya ketik ininya tulisannya clickbait itu tulisannya nah clickbait itu ini kalau saya lagi ngesel misalnya kalau searching di youtube misalnya kan tiba-tiba ada tulisan astaga semua orang meninggal dalam 5 detik terus saya klik isinya apa-apaan coba nah itu namanya clickbait nah jadi link kliknya itu memancing orang untuk mengklik tapi isinya abal-abal isinya gak 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 apa gak bonafit gitu gak bagus nah itu namanya clickbait so that is one of the social conduct or ethics on internet when you want to share or publish something you need to write the title as the representation of your content otherwise you will have conducted clickbait udah melakukan yang namanya clickbait itu sama mancing orang kalau kita jualan jualan kan nama kayak min raka misalnya atau miset atau apa lagi nasi goreng nasi goreng apa yang lado hijau oke lah make sense lado hijau kalau nasi goreng patah hati misalnya itu kan it's very interesting exciting menambah sensasi di dalam makannya that's okay karena ujungnya cuma nasi goreng juga karena kalau di internet sometimes video pendek 5 menit kalau isinya bohong false it create more damage than selling the devil fried rice you know devil fried rice nasi goreng setan nah that's not going to be very interesting so you need to focus on that social media nah ini ini dunia kalian sekarang ini dunia social media kalau kalau enggak apakah kita harus punya semua ini tidak but at least you have to know lagi nanti sebagai guru bisa jadi ngambil bahan dari pinterest dari sama siswa pake skype why not konsultasi nanti kalian di ruang guru lagi males ke ruang klas buka skype di sekolah siapa yang mau konsultasi bikin jadwal di laptop aja kita sambil minum teh it's very simple intinya juga sama ketemu sama siswa siswi but then again it depends on our culture pada budayanya dimana next one nah ini ini data this is the fact social media on the internet nah ini saya ambil dari world domates internet life starts facebook tencent internet ini intelligence dari we are social singapore dari singapore nah ini total populasinya 7,357 juta nah ini dari contohnya ini dari singapore urbanization 53% ini pertindahan penduduk kemudian penetrasi ini maksudnya yang internet disini active internet users 3,175 billion juta orang berarti 43% dari ini berarti sudah berapa coba kalian hitung nah kemudian ini internet users ini maksudnya dia browsing dia pakai internet wifi dia cek email internet kita lihat fokus ke active social media users it means seperti kalian seperti saya juga yang sehari itu gak buka social media itu gak puas apaan sih sekarang kita merasa hidup itu seperti itu kalau orang dulu gak dulu kalau yang generasi sebelumnya mereka mengunjungi rumah-rumah duduk ngobrol cari-pari informasi ngobbing oh kalau sekarang gak kita buka Facebook scroll oh ini screen oh ini dia jadi nanti hati-hati dalam komentar kalau di social media ini 2,2 juta 30% wow this is very banyak ya 2,2 juta orang pengguna bayangkan betapa kayanya si Mark Facebook he is so rich because of this unique mobile users ini ada sekitar 51% 3,3 setara ya pengguna internet nah kemudian active mobile social users ini mobile social users maksudnya dia juga pengguna social media tapi di HP jadi sekitar 1,925 juta 26% this very lot bahkan dari satu negara saja Singapura imagine if you conduct research in the world di tingkat dunia wow akan sangat banyak sekali jadi jangan pernah berpikir kalau seperti misalnya Facebook line WhatsApp tidak tahu dimana kita berada misalnya si Sylvia dimana Sylvia dia tahu because we have already GPS apa itu GPS 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 apa itu GPS kepanjangannya kepanjang bla bla satelit global global itu ya PR ya GPS oke ini salah satu contoh dari penggunaan internet oke I stop share here I will welcome you to our second session okay see you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarak Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarak